Intro 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 Benco Wah Muncerat Gila 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 Nih lagi Emang lagi berapi-api juga ya Kita baru aja konten di Sabtu kemaren Iya Dengan Bang Yadi Dari Kancil WHW WHW Dan ternyata udah banyak banget Memang yang DM bukan cuman ada komen-komen di Youtube juga Iya Tapi juga justru malah di DM-DM di Instagram ya Donny Banyak nih isu-isu yang mau kita angkat Dan tentunya pasti akan menarik Dan apa yang ditunggu-tunggu Dan juga banyak yang bilang Apa yang domongin di Lamtur Rata-rata kejadian semua Donny Apa kita ini bener-bener jadi ini? Apa? Cenayang apa ya Don? Gak, gak Kita cuma mengungkapkan Mengungkapkan Tapi banyak yang pura-pura ini Pura-pura gak tau Gitu aja sih Dan sebenernya kita ngebahas pertandingan kemarin dulu ya Bang ya Karena ada banyak, beberapa masalah lah Gak banyak Beberapa masalah Terutama terkait dengan pertandingan-pertandingan yang melibatkan Fafage Sampai Fafage bersurat Itu kemarin juga ada yang ngomong Ada apa dengan pertandingan kancilan Fafage sih terakhir? Eee Kancil Fafage Eee Bukan Radit Eh Fafage Radit Fafage tuh Radit Oh pokoknya setelah pertandingan kancil deh Sekarangnya seadakata ya Kancil seadakata Iya setelah pertandingan kancil seadakata itu ada apa sih sebenernya? Eee Wasit sih Wasit lagi Wasit Wasit masih menganggap inilah Ini ntar ntar kita Kita bahas Kita bahas pertandingan Oke Ini mau bareng ini Bareng lah Kita review sama sekaligus ini Sekaligus apa namanya? Review tuh sambil ngeliat Sama isu-isu ya Wasit iya Oke Jadi lu ngomong dulu ntar gue lagi mau Bang Aku lagi Lagi ngonten dulu ya Lagi deh Nanti saya telepon Siap Isi list ya Oke Thank you bang Yuk Pak Giri Oke Eee Pernama itu ada Fafage dan Pendekar Disiarkan di TV nasional Eee Pertama Fafage unggul sama Melayu Andri ya Andri Caniago Tapi Akhirnya Di comeback jadi 41 41 Nah sebetulnya yang menarik adalah Situasi Kartu Merah Nah ini kita akan bahas Kartu Merah Ali Abedin Lalu Kartu Merahnya Pandega Kenapa Lalu Adom Adom Kenapa Nah Ini dari gue ya Ini dari gue Lu nonton gak pernah gini Nonton Sebelum menurut gue ya Eee Kalau Ali Abedin Iyalah Ata bikin Last Man Standing Iya Dia yang nekel si Pandega Tapi sebenernya yang pemicu dari kejaran itu sebenernya siapa? Pai Gue juga bingung kenapa Sampai Gue gak tau ya Ini penilaian dari wasit lah ya Kalau menurut gue Ada baiknya Menurut gue Ali Abedin Kalaupun misalnya kena kartu kuning Iya Kalau sebelumnya belum kena kartu Oke Kalau sebelumnya kena Iya Kalau sebelum kena ya ada kartu kuning Tapi kalau emang akhirnya keputusannya ada kartu merah Iya Ya pasti kan Tapi kalau kemarin direct ya Don ya? Direct Karena itu dokso Bukan yang lewat kuning lagi kan Nah Kalau menurut gue pemicu dari semua itu adalah Rifai Rifai Kalau kita mau fair-fairan harusnya Rifai juga kena lah hukuman Betul Ya apapun bentuk hukumannya Mau kuning kek mau merah kek Tapi itu bentuk dari hukuman buat punishment dari Rifai Karena itu pemicu sih Menurut saya ya Pelanggaran ini bukan teknis soalnya takut Sorry ya Fai ya kita harus ngomong kejujuran nih Bener gak? Kita gak perlu minta maaf bang Oh biasa gak tau kan Nanti kan Biasanya kan Nama-namanya orang-orang kalau misalnya disebut di dalam podcast kita segala macam Terus Langsung hard feeling Ya itu kan Gak suka diomongin Kayak gitu loh Itu kan pilihan mereka ya Kalau gue sih merasa ini wajib dikasih tau kenapa Karena Sebetulnya Sangat disayangkan Fai melakukan itu Karena bolanya itu sebenarnya kan udah jauh Bukan udah jauh ya Udah ditiup Dan itu jaraknya Jendaya juga Udah lama gitu Udah beberapa detik Dan dia syuting bola itu ke Pandega Dan sayangnya Pandega juga bereaksi Sampai ngomong kotor kalau gak salah Kalau gue denger Dari beberapa orang yang ada disana Itu Itu di band lawan ya Nah itu yang memicu Adom Adom yang jarang emosi Tiba-tiba emosi memang Tapi kalau Adom itu bukan karena itu aja pemikinya ya Sebelumnya juga mau ribut dulu tuh sama Fadila Iya Yang di band Fadila tuh Yang seledong-dorong Iya Itu udah akumulasi juga buat Adom Sebetulnya gini Adom Baru kali ini gue lihat tuh Dalam sebuah pertandingan Emosinya tuh Sampai berlebihan Tapi gue disini Bukan untuk membela Adom Kenapa? Karena gimana juga Yang dilakukan Adom tuh kan Ada gerakan tangannya tuh ke leher sebetulnya Ada gestur lah Gesturnya ke situ Dan itu pun gak Ya jelas gak boleh lah Tapi memang Sekesal apapun lo Sifat Pandega digebok sama Rifai Itu gak boleh mengeluarkan kata-kata Yang mungkin kotor Tapi kan Pandega kita tahu Emang orangnya sangat berani ya Jiwa Makassar nya kan sangat-sangat kental gitu Dia gak peduli siapapun Serina Pace Iya Dia gak peduli siapapun itu gitu Karena dia ngerasa diinjak-injak kayak gitu Harga diri Harga diri Dan Sayangnya itu reaksinya Ya itu tadi Membuat wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah Juga buat dia Itu sebuah kerugian Menurut gue kalau misalnya Selandai tadi Ali Abedin di kartu kuning Pandega pun harusnya kartu kuning doang Kalau bener gua Cuma Yang sebenarnya yang kartu merah Irifai Kenapa? Karena itu justru Yang membuat Memicu Hal-hal yang Kemudian Runetan itu terjadi gitu Artinya si Pandega kena Si Adom kena Akhirnya terjadi situasi Ya Abedin keempat lawan tiga Dimana pemain itu udah Udah input play keeper ya Jadi tiga lawan dua Iya Jadi kayak lagi bentuk latihan Tapi Irifai luput dari Dari hukuman kartu merah Dan itu sih menurut gue Hal yang mungkin Itu menariknya disitu Apa Kejadian-kejadian itu Kita sih gak ada ngebela Apa lagi mau bilang wasit itu Jelek segala macem Gue pribadi ya Memang banyak Keputusan wasit yang memang Akhirnya menugian Gak cuma satu tim Tapi juga dua tim Itu pun terjadi di beberapa Pertandingan Kalau soal misalnya Wasitnya jelek Dan dia minta Wasit selalu mimpin Wasit Viva segala macem Blablabla Ini semua tim akan minta Seperti itu Sedangkan kita cuma punya dua Wasit Viva Nah ini yang Yang menariknya gitu Nah Kecewaan Vavage itu udah Gue jadi tuan rumah Gue udah dandanin tuan rumah Paling bagus Gue respect sama Vavage Untuk ngeluarin duit ekstra ya Dan gue rasa Ini bisa menjadi apa Yang bisa menjadi contoh yang bagus Untuk para tuan rumah nantinya ke depannya Tapi Terkait dengan pertandingan tersebut Buat gue Buat gue sekarang Yang paling penting adalah bagaimana setiap tim Baik itu pelatih Mau pemain itu Menahan diri lah Kalau emang situasinya gerakan lanjutan Gerakan lanjutan itu gak perlu dilakukan lah Kalau menurut gue seperti itu Karena itu justru yang memicu Banyak banget pertandingan itu terhenti Beruntung nih Fusal nih Waktunya waktu bersih Iya Jadi waktunya mau gak mau Tetap-tetap terjaga dua kali dua puluh Jadi Kalau pandangan gue sih seperti gini Memang mungkin setiap pertandingan itu pasti kan panas ya Don ya Panas ya kan Terus juga Beberapa gestur juga Pembicaraan antara Di Cardinio sama Adom Ketika pada saat ada kejadian Seperti Klas-klas begitu Benturan-benturan Itu Di situ Adom yang tahu juga Kayaknya itu kayak Si Rikadino itu ngasih tahu bahwa Adom itu ada ban kapten Ada ban kapten di sini Artinya mungkin Sebagai kapten juga bisa menjadi penengah lah Meredam Meredam emosi teman-teman yang lain gitu loh Jadi jangan Jangan justru lu yang emosi gitu Jadi ada juga kan nih komentar-komentar Pemain senior Klas Adom Gak patut untuk di Di apa katanya Di contoh Di contoh seperti gitu yang ini Ya orang mungkin bisa melihat itu Karena orang gak tahu dalam Di dalam Kondisinya seperti apa Wajar memang ya Oke Kalau gue begini Sorry Don Kalau menurut gue Ya memang betul Yang Don selalu bilang Semua harus juga bisa menjaga diri masing-masing Kontrol emosi Karena bagaimanapun juga Yang namanya lawan dilakukan itu adalah kompetitor kita Betul Kalau gak ada lawan kita gak bisa bertanding Gak bisa menang Gak bisa dapat bonus Gak bisa berlatih Jadi kita harus respect sama semuanya gitu kan Kalau semua ini bisa memang dijalankan Ya saya pikir mungkin akan lebih bagus kompetisi berikutnya Oke satu lagi sih Yang gue mau menyikapi Tadi malam nih kan gue live Instagram Pertanyaannya bagus nih Kenapa ya bang Oke sekarang gini Ini gue ngomong ya Ini sudut pandang gue bang Kenapa hasilnya gitu Kenapa hasilnya jadi gak bagus Ada permasalahan di Di tubuh Vavage Sepertinya Gue udah bisa tebak itu Pertama pemain asing The King itu kan Ya enggak sih Si Neto Cedera kan Ya cedera Dan dia berangkatnya Kayaknya kalau ngeliat dari instastorynya Dia berangkat ke pulang kampung Untuk diobatinnya segala macem Nah gini gini Ini 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 Waktu gue di Manokwari kemarin kan Kalau gak salah main di Metro Lampung juga Itu Vavage juga kalau gak salah kalah juga Dan sekarang udah kalah 4 kali berturut-turut Besok itu lawan Kancil sama Black Steel bang Sabtu minggu besok Berat ya Dan itu bisa jadi kekalahan 5 ke 6 Tapi memang bisa juga menang Karena biasanya Vavage bagus pada saat menghadapi Tim-tim yang bagus Tapi kondisi berbeda Seperti dari putaran pertama Gue lihat kondusivitas timnya itu Kayaknya terpicu sama Mulai ada jarak nih Antara pemain nih Kayak misalnya kayak Mungkin Ali Abedin yang gue kan sempat bilang kan Bahwa ternyata Etitudenya gak bagus-bagus banget Merasa king ya Ya Terus juga kita lihat Bagaimana transfer putaran kedua Vavage Kebanyakan adalah pemain-pemain senior Ada Saidan Ada Adom Rifai Rifai Nah secara tenaga tentu berbeda Mau gak mau Pelatih juga pasti kan Ngerubah kan Seperti itu semua Nah gue bilang Mungkin gue bisa salah Tapi menurut gue Menurut gue Sayang gak bisa handle semuanya Terutama pemain asing Ini mungkin karena Pemain asing ini ngerasa Bahwa Manajemen Atau mungkin Boss Membutuhkan dia banget Sayang banget sama dia Ngebutuhin dia banget Kalau menurut gue itu Mungkin itu yang terjadi Tapi sekali lagi Gue bisa salah Dalam hal ini Cuma Itu yang gue baca Tidak Apapun tadi Apapun tadi yang disampaikan Itu pernyataan Itu ada benarnya juga Tapi kalau buat saya pribadi Sebagai pelatih juga Yang sudah juga lumayan Sebagai pemain juga Itu semua kembali Kepada pelatih sih Karena apa? Pelatih itulah yang memegang kendali semua Dalam locker room Dalam lapangan Itu normalnya bang? Normalnya Jadi gini Kalau memang kita bisa Kalau buat gue pribadi Memang selama ini kan harus selalu disalahkan yang namanya Pemain juga Kalau misalnya hasil juga minor segala macam Kalau misalnya memang pelatih ini Mendapatkan lindungan juga dari manajemen Faham gak? Jadi kalau misalnya memang pelatih pun Memang mempunyai Apa ya? Kayak Kalau pelatih lindungan manajemen itu siapa ya? Mas gue gini Mas gue gini Ya mungkin-mungkin ada juga Yang namanya manajemen Kedekatan manajemen Maksudnya mungkin dengan-dengar dengan pelatih Nanti gak maksud gue Faham gak sih? Ya misalnya lu jadi pelatih Gue pengilik klub nih Gue deket sama lu Nanti gak? Nah akhirnya Pelatih ini karena terlalu dinding sama manajemen Dia akhirnya juga Ngerasa bahwa Pemain yang dia ini Ya kurang mau gimana pun juga Ya Dia gak takut untuk Di pecat Di pecat Ngerti gak? Ngerti gak maksud gue? Ngerti, ngerti Jadi akhirnya mau pemain Akhirnya yaudah Jalan begitu aja Kenapa tadi gue tanya? Karena gini Biasanya Justru Biasanya nih Kayak contoh Waktu gue di Famos Beberapa pemain Itu deketnya ke manajemen Bonso gak suka Almarhum Kenapa? Karena seharusnya Pemain itu lewat pelatih Makanya gue sempat nanya Kalau misalnya pelatih Yang deket sama Kayak contoh Gue terakhir di Klub gue deh Yang di Pati Gitu kan Gue bilang Loh Gue awal gue dekat Dengan 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 anaknya owner gitu kan Tapi kesininya Manajemen tuh Menjaga jarak Seperti itu Nah dari situ kan Gue makanya gue bilang Kayak lu deh Lu jadi pemain Ya kan? Eh jadi pelatih Pelatih nih bang Manajemen Di mana nih misalnya PLN gitu Nah Pemain kan pilihan Pilihan kita semua kan? Nah yang gue lihat Apakah pemain-pemain yang datang Adalah pilihan sayang Paham gak maksud gue? Dipertanyakan gitu Itu dia Sama kayak kemarin kejadian yang kayak Kita ngobrol sama Bang Yadi Dari Itu dia Seperti gitu Tapi kan dia kan komunikasi Sama pelatih Kalau pelatih gak mau kan Iya gak? Bener gak? Ya jadi gini Itu internal dari setiap tim itu pasti Harusnya ada solusi lah Harusnya ada solusi ya Kalau menurut saya sih Kalau memang akhirnya Yang namanya pemain kayak begitu Etitude dan juga Kelakuannya Apalagi Gue ngelihat kok Waktu pas mereka kalah sama pendekat Banyak banget kesalahan passing dari Ali Abidin Cut inside nya udah kebaca Itu dia Dan akhirnya passing bola Akhirnya dia kayak Memang merasa jadi kayak bintang Nah kalau buat gue pribadi Iya Kalau emang kondisi kayak gitu Saya sebagai menurut saya Iya Saya sebagai head coach Sebagai raja di dalam lapangan Sebagai pelatih Gue sama ingin Malah bikin Bikin repot untuk tim kok Mendingan kalah dengan tim lokalnya aja udah sekalian Iya kan? Betul Menurut gue begitu Akhirnya Akhirnya blunder juga sampai kartu merah Iya Nah itu kan menurut gue juga Hal yang dibikin sama Rifai Bisa juga pemicu karena kesal sama Ali Abidin Iya Oke Itu itu opini ya Iya Lo boleh gak suka Segala macem Tapi Yang gue tau Memang bos Sangat mencintai Ali Abidin Karena memang Dia punya skillful Segala macem Blablabla Dan Dan Sayangnya itu Beri Apa Imbas Ali Abidin Jadi senaknya Ya Kabarnya juga gak mau latihan pagi Kabarnya Hehehe Gue Tapi gue denger dolar Kata itu memang Kalau main-main dari negara Iran Termasuk kayak sekarang nanti kita mau bahas nih Hazim Zadeh Itu katanya juga Kalau di klub-klub di Indonesia Katanya banyak permintaan ya Ember Banyak permintaan ya Iya Jadi memang Ngerasa mungkin di Mungkin ya di Indonesia Mereka bisa mendapatkan lebih Daripada mereka dapatkan di Ya Di negaranya sebagai main profesional Jadi di sini mereka mau menurut apapun juga Karena dengan punya skill bagus Akhirnya meni cuman mengiakan terus Iya Dan cuman anehnya kenapa tetap mau aja di kontrak sama tim-tim di sini ya Tim-timnya kenapa masih tetep mau kontrak Iya Iya Ya kembali lagi kan Impactnya waktu Ali Abidin datang kan luar biasa dong Iya Awal-awal dihajar-hajarin aja tuh Sampai BTS cuma imbang ya kan Betul Itu itu emang impactnya Tapi ya gitu Awal-awal jadi bagus kesininya jadi Ya jadi jadi tergerus Tapi Gue undang ya Maksudnya gini Kalau misalnya emang kayak Sayan Atau Maman tuh Rahman ya Mau ngomong juga enak tuh Karena kan Datang sini yuk kita ngobrol Maman tuh dateng tuh apa nongol Guajakin jam 2 jam 2 atau jam 3 sore gue bilang gitu Ketiposi Supaya kalau misalnya ada unak-unak ke Operator kompetisi mungkin bisa di sini juga nggak ada masalah Iya Seperti seperti yang dilakukan Bang Yadi Tapi itu belum unak-unak yang setelah Itu masih agak ngontrol juga Oke Ya Selanjutnya ada pertandingan Black Steel menghadapi Pelindo Pelindo nggak berbekas Kemenangan 2 kali di Metro Lampung Hilang begitu saja Bahkan kalah dengan skor 6-0 yang menariknya Kolong sampai 5 kali Baik Coeng maupun satu lagi keeper yang satu lagi Dan setelah itu Coeng dan juga keeper satu lagi tuh pakai sarung ya Untuk membuktikan bahwa mereka abis sholat Abis sholat Oke Lanjut ya Karena Black Steel lawan Pelindo nggak ada masalah Oh ada masalah sih sedikit Yaitu Hami nggak dibanggu cadangan Iya Artinya emang dia di band Lagi disangsi Lagi disangsi Gak tau masalahnya yang dimana ya Aduh Kayaknya yang diomongin di lamter juga nih Aduh Aduh lupa 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 Radit lawan sadakata Ini gue komentator gue nonton langsung Gimana tim Radit luar biasa Naim Hamid salut gua Yang gue heran sadakata Kenapa tidak Apa Tidak bisa naik lagi sekarang gitu kan Karena ini sadakata Untuk kalah kesekian kalinya Dan mereka sekarang ada di juru kunci bang Iya ini bahaya nih Jangan sampai udah merger juga Degradasi lagi Ini ya arusnya bagaimana jadi ya Agak komen di galeri kesel banget gue Ya udah dua kali kan lucu juga akhirnya Jangan sampai ada merger lagi ntar degradasi timnya loh Iya loh Coba diusahakan untuk diangkat lagi Amin mudah-mudahan bisa naik lagi ya Ya kita Kita sih pada dasarnya Kita ya yang terbaik buat kalian lah Tapi kan kalo kita Ada hal-hal yang menarik Untuk kita omongin Maksud kita ngomongin Iya Namanya juga lampur Betul Nah Selanjutnya Itu ada pertandingan Oh itu terakhir ya Oh kancil Kancil giga Ini juga giga Sebenarnya bagus-bagusnya Tapi lawannya kancil agak berat lah Iya Buat kosong buat kancil Kancil lagi on fire ya Kancil on fire banget Oke Terus Hari berikutnya Hari Minggu Ada pertandingan pendekar Yang kemudian Kembali Menang Dan lawan pelindo 6-0 Ya dan kembalinya si Rico Yang julukan lain Bahas Rico nih Nah ini dia nih Menarik nih Lo Belum sih Cuman gini ya Gue cuman-cuman komen-komen di Instagramnya aja Jadi Mungkin menurut gue nih Setelah Rico mungkin ada membuka statement di social media dua kali Gak salah postingan dia ya Merasa bahwa dia dalam kondisi yang baik Dan tidak dimasukkan ke dalam line up Dia kecewa gitu Dan mungkin kemarin nih Ya Waktunya mungkin ya Gue gak tau juga apakah manajemen mungkin dari efek dia Ngomong-ngomong di media Terus akhirnya dikasih kesempatan untuk bermain ya Kita gak tau juga ya Yang tau itu ya cuman Manajemen di kepelatihan lah Nah Paling-paling tidak Dia dimasukkan ke dalam line up Dan dia mencetak goal ya Ini udah salah satu hal mungkin yang menurut gue ya Positif lah Buat dia seorang Gitu ya Dengan membantu kemenangan untuk timnya 6-0 Ya Gue beropini ya Silahkan Buat gue sih pendekar gak butuh Rico Ya Buat gue Setiap orang beda-beda ya opininya Ya buat gue Kenapa? Karena satu hal Menurut gue Rico udah gak bermain di level tinggi Tunggu ini Ini lu ngomong memang Berdasarkan dari kacamata lu sendiri Apa karena mungkin Rumor-rumor Yang Yang gue denger katanya Lu sudah di Apa Sudah di Ini di Di remove dari Dari Instagram di unfollow dari Instagramnya Riko Gak ada masalah sih gue Gak ada masalah Mau dia mau unfollow unfollowan Tapi emang gini pada saat Itu kenapa sih lu di unfollow sama Riko Gue gak tau Mungkin dia lagi ngumpulin follower terus Pura-pura follow terus pura-pura ini gitu Oh gitu Tapi gak ada masalah sih Gak ada ya Karena kan tombol unfollow Tombol blog kan itu ada disitu Berarti ini Ini lu ngomong sesuai dengan opin lu sebagai Sebagai ini ya Sebagai apa Mau dia Sekarang gini Mau dia chat-chat sama gue Gue sama Hector Soto aja Anak gue foto Minta foto Gitu Tapi gue tetap ngomong apa adanya kan Jadi Jadi kalau gue sih gak Gak take it personal ya Mas gue Buat gue Sekarang gini Kenapa Arief mau gak Gak ngambil Riko Karena berat badannya Lo nonton gak sih pertandingannya Gue sih nonton ya Jadi Berat Goalnya pun sebetulnya Gue rasa Gue juga bisa lah Yang kedua kayak gitu lah Celebrasinya juga kayak Abis Nyetak gol salto gitu kan Kalau buat gue sih Tapi lu bisa salto gitu Ya bang Hahaha Walaupun pinggang Pas salto gitu Perutus jatuh Jadi Jadi gue melihatnya sih Kalau Gue gak tau ya Tapi Ini pemain Bagus Untuk Narik Viewers Narik followers mungkin Atau mungkin Lebih ke Lebih ke apa ya Lebih ke Style aja Tapi ini opini ya Jadi menurut lu Berarti Riko itu Diambil oleh Atta Untuk main di pendekar tuh Karena mau nge-grab Dia punya ini Dia punya Apa yang sebenarnya Kayak Apa traffic Engajemennya Engajemennya Gue gak tau Kayaknya gak perlu dia juga Itu Atas udah 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 oke Gue gini Gue gak yakin Sebetulnya Ata butuh-butuh banget gitu Tapi mungkin Win-win solution kan Buat Keduanya Kenapa gue bilang Pertama ada slot satu Pemain asing Masih kosong Kedua Kedua Permainan Apa sih namanya Ata juga kan Gara-gara waktu itu Alvaro Apa namanya Alvaro jadi pelatih Kan gak bisa Gak bisa Ngonten-ngonten Gak bisa banyak Ngonten-ngonten Itu kan Sedangkan untuk bayar Ricardino Pastikan Butuh duit dong Dari AdSense Itu salah satunya Pemasukan dari AdSense Jadi kan kembali lagi Menurut gue Kalau dari Kozukaan Minimal kan Yang viewer banyak kan Apalagi kan Yang play with your heart Banyak juga kan Jadi buat gue sih gitu Gue Bukannya gue so keras Atau kayak gimana Lu ini Lu kalau lu ngerti Futsal segala macem Blablabla Pemain yang berat Kayak gitu Lu gak kan Pakai di tim Yang memang notabene Pengen dengan kecepatan Gitu Apakah Kalau lu kan sempat bilang tuh Karena pernah main sama Ricardino Main kan bukan Cuma main di ekshibisi doang Gue yakin sih Kayaknya sih Kebutuhan untuk teknis Arifmu mesti enggak Cuman kalau bisa Gue tanya Arifmu juga Arifmu gak bakal ngakulah Sebasti akan tutup buku Tidak mau membuka semuanya Iya gitu Nah udah Kita tinggalkan itu karena Bagus juga buat dilempar Supaya rame Habisnya siapa tau gue di follow Sama Siapa Si Tapi tetap gue gak akan Gak akan follow Iya Depan ntar di unfollow lagi Brother Dia sempat ketemu sama gue Sempet meeting dulu Waktu jamannya dia Setelah dari Perindo Tapi Ya Gak ada masalah sih gue Maksud gue Gue juga gak pernah ngomongin dia kan Kancil akhirnya menang Losadakata Ada masalah Katanya setelah Pertandingan Pertandingan Apakah Ini Ya kalau gue sih Kalau gue sih pribadi Ngeliatnya Ya ini Dihapus komen Irfan Irfan Feroza Jadi Jadi gue ngeliat sih Sebetulnya kembali lagi Gue juga Gak nonton pertandingannya Tapi di satu sisi Kalau permasalahan-permasalahan wasit dan lain-lain itu Emang kita punya segitu aja Katanya itu Udah udah ngeliat far Tapi pertandingan kok Apa Kok gak tahu kalau itu Fall atau apa gitu segala macem Apa video supportnya gitu ya Ya tapi kita tinggalin aja Selamat buat kancil yang dua Apa dua hari ini Pontianak full senyum Karena Radit juga dua kali kemenangan Hmm Blacksteel Gasak 2 Lawan Liga 5-0 5-0 Tapi emang Jepang kembali Jelas kalah kelas Lalu Radit Nah ini dia menarik karena menang dulu Seperti biasa Papage Melalui Andri Chaniago lagi Tapi abis itu kalah 72 Karena emang di powerplay itu kalau gak salah ada tiga Tiga kali salah gitu Di powerahman nih salah satu menurut gua bisa bisa jadi kayak Sunni Rizki nih main di belakang pinter banget nih pemain asli Kalimantan Barat Eh salut gue 72 Fafage Lagi-lagi Ini juga dari prediksi kita dulu nih Iya lah Kita jagoin Fafage Kalau gue imbang Karena Tuhan rumah Enggak lu bilangnya Fafage Gue imbang Masa sih Eh gue 5545 sorry Itu Iya Udah Itu udah pekan kedua hari kedua kan ya Iya Iya Itu Nah Ini ada yang menarik nih Ada yang komen nih Woi pak tatang Kanji amat lu nunggu dicagil dulu baru nyahut Nyayut nyahur Jelasin lu kenapa tidak ada pencetak gue banyak yang komen Terus dia bilang Biasa anaknya papa gay gitu Nah Sebetulnya gini Ini menarik Ini menarik sih kalau gue bilang Galeri ini Mendapatkan sorotan Karena akan memang Beberapa Atau Atau Apa yang namanya Ya yang megang Yang megang akun galeri Kan Juga merapat ke Fafage Kan gitu Jadi Jadi Netralitasnya juga mungkin dipertanyakan sama netizen Wah Oke Ini menarik loh Karena Nggak cuma netizen yang ngomongin Karena beberapa Apa ya Beberapa Manajemen-manajemen tim di tempat yang lain juga Sempet ngomong sama gue gitu Ya itu hal yang biasa sih sebenarnya menurut gue ya Kayak dulu bola lo Maksudnya Bola lo Karena dibayarin berangkatnya Tama ini kan Ya Biasalah Begitulah Gue juga pernah mengalami seperti kayak begitu kok Iya Jadi pemberitaan yang tidak Apa ya Tidak seimbang Tapi kalau misalnya emang teman-teman galeri mau ngobrol juga nggak apa-apa sih Nggak apa-apa Kita kan Maksud gue Justru di sini medianya media terbuka Tapi nggak tahu Apapada mau datang apa kagak Gitu Gitu Oke Itu adalah pertandingan kemarin Dan masalah-masalah yang ada Oke Isu-isu yang ada Mau apa nih Timnas dulu Timnas dulu Nanti isu suka pemain Pemain yang mana bang Pemain Bukan dia juga Ada lagi kan Apa Yang mana Kalau mana sih Under contract Nggak usah itu ya Nggak usah Nanti Nanti Nggak maksudnya jangan sekarang Jangan sekarang Nanti Let's go Oke kita akan bahas Timnas yang lagi rame Karena kotasim jade juga berpamitan Dan juga Akun-akun yang menjadi Apa ya Menjadi di area lingkungan Federasi juga udah mulai posting gitu kan Salah satunya adalah galeri futsal gitu Iya Melalui laman Instagram pribadi Ya kotasim jade Sampaikan ucapan terima kasih Dalam setahun kepelatihannya dan mendoakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia Nah bang lu kan bahasa Inggrisnya jago nih bang Nih Gue mau tau nih Thank you to the Indonesia Futsal Federation For the one year I serve this team Terima kasih Untuk Federasi Futsal Indonesia Untuk satu tahunnya saya bisa Apa Membantu tim ini Itu loh bisa terjemah As well As well As well As Hanes College Nih apa Tapi dalam Dalam lubuk hati yang paling dalam kali ya Sejujurnya Pemain dan juga Very very good people Indonesia Oh Dima kasih Karena Bagus apa Orang-orangnya Menyenangkan lah During this time I try to do my best Saat ini Gue sedang apa Melakukan yang terbaik Oh gue Gue During Pada saat itu gue melakukan yang terbaik Noner up di IFF dan si game Lalu kita Juga Achieve Apa ya Sampai ke Lolos ke IFC Championship Lolos group stage For the first time Oh ya Untuk lolos dari grup ya Bebak 16 Knockout ya And we also climb Dari Kita Dari posisi 11 Ke posisi 6 Asia Dan Mendapatkan kesempatan besar Untuk Berpartisipasi di Piala Dunia 2024 Saya harap I hope that This progress Will continue for Indonesia Pusal and wish the best for Indonesia Saya berharap Progressnya berlanjut Untuk Indonesia Dan wish of the best Semoga yang terbaik Untuk Indonesia Doa terbaik buat Indonesia Iya Tah Artinya Pamit Asim Zadeh Pamit Dia Akhirnya meninggalkan Indonesia Setelah satu tahun Apa yang terjadi Karena kontraknya gak diperpanjang Gitu Terus Kabarnya juga Udah ada penggantinya Sebetulnya Mau dianggat Anggat lah Pengganti saya bang Jadi gini Don Ada juga rumor-rumor Ini hampir sama juga mungkin Kejadian kayak Si King Ali ya Katanya mungkin Orang-orang yang dari Ya dari Iran Iran ini mungkin Terlalu banyak ekspektasinya lah Terlalu banyak permintaan lah Sama 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 Mungkin juga ini juga permintaan Perpanjangan kontrak Mungkin dengan jumlah Apa yang nominal Di klausel yang Berbeda kali ya Betul Mungkin permintaannya mungkin gak bisa disanggupi oleh federasi Sehingga akhirnya Ya ini Dia mengundurkan diri Atau tidak ada perpanjang lah Nah kalau rumor-rumornya kan sudah jelas Lu juga udah tau lah Ya kan Dari Tim yang saat ini Sekarang lagi ada di Liga Liga peringkat 1 Ya kan Gose-gose-gose kan kayak gitu kan HS Yang akan naik Karena kebetulan juga mungkin Manajernya juga kan dari sana Ya kan Nah ini juga pertanyaan juga nih Apakah mungkin HS Nanti kalau pada saat dia menjadi pelatih Apakah mungkin yang menghandle Salarinya Apakah dari federasi Atau dari Dari yang bersangkutan Pemilik klub Ya kan Tau sebenernya Cuman jangan di Jangan dibahas Karena Karena Kagak Enggak soalnya jangan dibahas bang Oh iya Karena kasian Iya sih Ntar kalau Jangan lah itu Itu nanti aja kalau udah Emang itu koncian kita lah Jadi kayak gitu ya Mudah-mudahan sih sebenarnya kayak gini nih Kalau gosip pandangan gue kayak gini ya Siapapun yang menurut itu jadi pelatih Tapi Kita tuh perlu yang namanya apa ya Yang namanya Profesionalisme Di dalam Menjaga satu pekerjaan Jadi artinya gini Jangan juga Kan karena Banyak lah ya Di setiap negara juga ada katakan gitu Kalau misalnya nanti Pelatihnya dulu misalnya Barcelona nih Pelatihnya Si apa Si Guardiola Iya Dia dijadikan pelatih tim nasional Akhirnya mayoritas pemain-pemain yang main adalah Langkahnya udah ada di Barcelona Kayak gitu loh Nah ini kita berharap memang Profesionalisme sebagai pelatih tim nasi memang harus Terus ditunjukkan bahwa Tidak adanya bentuk-bentuk kakek yang seperti gitu loh Don Ngerti gak Walaupun memang Memang ya gue sih setuju aja sepakat aja Kalau memang pelatih itu Dia menghendaki Timnya itu sesuai dengan Apa ya Eh Etos kerja dia dan juga Tactical yang dia memainkan Iya Ya kan kalau dia udah banyak mengenal pemainnya dia sendiri Tentunya dia tahu Etos kerjanya Udah paham dengan dia punya tacticalnya juga Nah akhirnya Mungkin akan banyak mayoritas juga pemain dari Bekas klubnya dia lah Yang mungkin akan dia bawa ke tim nasional kan kayak gitu Gini Menurut lu gimana? Ini menarik sih Kalau gue dari timnas dari zaman dulu Dari zaman pacembi jadi manajer biang bola Terus ada Roni Pangmanan juga Di kubunya Justin saat itu Kita tahu ya Benar gak sih? Enggak dong Ropan Ropan Waktu di zamannya Ropan Bukan Justin juga kali Artinya Kalau Iya Oh iya Itu 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 Departemen Futsal Ropan udah gak ada Nah iya maksudnya Sebenarnya Ropan lah gitu Nah kan itu kan Memang Kebanyakan kan pemain tuh Kan cenderung di klub Satu klub gitu kan Lalu akhirnya Terlihat juga pada saat elektrik PLN Lalu Ada di Terlihat juga di Pelindo Ya Sampai di eranya FFI ya Bapak Haritanu memimpin Itu juga kan terjadi tuh bang Ya kan Pelindo masih Masih di daya tuh Di awal-awal tuh 2015 tuh 2016 2015 juara Tapi 2016 tuh udah mulai kekikis tuh Karena Black Steel juara Dan Famos Dan Famos saat itu yang mulai mengumpulkan Pemen-pemen bintang Sampai akhirnya 2017 2018 2019 Famos jadi juara 3 kali berturut-turut Dimana pemen-pemen bintang ada di sana Setuju ya Gitu ya Dan itu kan manajernya kan Disana juga Nah itu kan Itu kan terjadi Nah Di cewek ada SKN kebumen waktu itu Sempet Eh kebumen angels Maksudnya sempat jadi juara Dan memang pemen-pemen Datinas pun ada di sana Lalu di Putra Pemen-pemen juga akhirnya bergeser tuh Yang tadinya bukan pemain BTS pun jadi bergeser Seperti itu Karena kan itu hal yang lumrah menurut gue itu terjadi Gitu Tapi Gue sebagai pelatih pun Gue akan ngambil pemen-pemen yang emang Mudah-mudah kerjasama buat gue Kalau emang nanti mayoritas Misalnya 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 ada Ada beberapa ini Ada beberapa Apa namanya Beberapa Apa sih Opsi Atau beberapa Berita lah Pertama Hami Orang berpikirnya Hami Banyak yang minta Hami juga Gitu Tapi gue Gue Chat sama Hami Kayaknya bukan Hami Gitu Hami itu sampai Apa ya Agak sedikit kesalah mungkin sama gue Mungkin Tapi gak apa-apa Kayaknya bukan Hami Hami kayaknya Bisa jadi Akan ngelatih di negara lain Malaysia kayaknya deh Nah lu nih jemput ya Hami I'm your friend Brother Brother Ya Terus kedua Yang kencang Hector Suto Kenapa ya Jelas Hector Suto Dengan 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 Kemampuan dia ngelatih membawa Bintang timur juara Di Indonesia dan juga di AFF Tentu Itu sebuah hal yang sangat luar biasa Dan ini akan back to back ya Dan si Gue kalau gue ngobrol sama pemain-pemain yang Yang Dilatih sama Hector Suto Pernah atau memang Dilatih Saat ini dilatih Hector Suto itu bagus banget Secara Taktikal secara latihan segala macam Sangat tegas Program materi Iya Tapi mungkin kekurangan dia adalah Dia kurang bisa ngebangun Personal Approach Yang Kayak sama Pelatih-pelatih di tempat lain Gitu kan Pelatih-pelatih yang Katakanlah misalnya Yang berseberangan sama dia lah Kompetitornya terlalu krasi Lihatlah Menonjol Gitu Itu beda sama Mungkin kayak kensuke segala macam Blablabla Dan tapi memang Satu hal yang gue Gue lihat masalah Hasimzade ini Memang Setelah kita dapat kensuke Kita emang butuh Butuh orang kayak kensuke bang Dimana Gak cuma gaji yang lebih kecil Tapi juga Bagaimana dia mau Untuk datang ke Ke klub-klub Untuk kayak berbagi gitu Itu tidak dilakukan hasimzade Karena itu emang bukan tugasnya dia Hector Apa sih Si kensuke Terlalu baik menurut gua Hasimzade Punya kelebihan Bagaimana mengangkat Indonesia itu Merasa diri mereka itu sejajar Dengan Jepang Dengan Iran Dan lain-lain Itu yang dilakukan oleh kensuke Secara Eh sorry Siapa di hasimzade itu secara mental Jadi Kombinasi antara kensuke dan hasimzade ini Membuat timnas kita seperti sekarang Permasalahannya bisa gak dijaga Dan ditingkatkan oleh pelatih yang akan menggantikan Tadi gue bilang Hami Kebunangan besar kecil Peluangnya Hami Hector Suto peluangnya besar Tapi yang menarik Ada yang nama Ada nama Diego Rios Pelatih Ruben Nevaras sebelumnya Di Liga-Liga Spanyol Ya Levante juga kalau gak salah Mantan pelatihnya Galung Hmm Nah yang menarik adalah Roberto Rios Di salah satu Akun Instagram Akun Twitter Futsal Sages Itu segala macem Itu Katakan Mereka mengatakan bahwa Roberto Rios Itu akan Menuju Indonesia Menuju Indonesia Menuju Indonesia Masalahnya Menuju Indonesia ada dua nih Ada yang bilang bintang Bintangan bintang timur kan Berarti bergantian Dia ke bintang Yang HS ke Nasional Itu skenario yang mungkin bisa terjadi Ingat ya Bisa terjadi ya Disini kita lagi ngebahas Kita bukan bilang si A bakal jadi Bukan 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 Gue juga gue juga gak tahu Pasti nih bang Mas gue rumor-rumor yang kita bisa sampaikan Yang kita bisa sampaikan Tapi Kemungkinan hal-hal seperti itu Yang akan terjadi Jadi Skenerasional seperti itu Kalau misalnya Hector Suto menurut gue bagus Kalau Hami juga bagus Hami punya Punya jiwa seperti Kensuke bang Ya Hector Suto punya kualitas seperti Si Hazim Zadeh Nah ini Ini akan sangat menarik Kalau menurut gue Kalau salah satu dari dua tersebut Tapi kalau Diego Rios Ini gue mempertanyakan Kenapa Karena Agus tuh selesai liga Dia baru bisa pegang Pasti akan sulit bang Impossible lah Impossible aja sih kalau di Indonesia Tiba-tiba Kayak gitu Tapi secara Secara proses untuk kepemain kan Kalau gue bilang sih terlalu lumayan pot ya Akan menyedihkan sih menurut gue Mungkin akan bagus Tapi juga bisa bisa jadi 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 vlog gitu Ini kita ngomong apa adanya ya Gitu Masuk gue Roberto Rios Itu pelatih bagus Tapi kalau misalnya dia Waktunya mepet untuk megang tim Tentu akan Sangat Sangat menyukurkan buat dia Tapi kalau misalnya Make sense kalau Diego Rios menggantikan Hector Suto Tapi Hector Suto yang ketinas Itu make sense Ya Kalau menurut gue Ya Gitu Ya Kalau dari lu gimana Ya karena atmosfer dari pertandingan Kualitas Indonesia Ya semua juga Hector Suto udah tau ya Udah mau masuk dua musim disini kan Ya Artinya mungkin dia mungkin lebih Ini musim keduanya Ya lebih paham lah Dia lebih paham lah mungkin dengan kondisi futsal di Indonesia Tapi kalau mungkin orang yang baru yang dateng Yang sama sekali Belum Eh Melihat bagaimana Apa istilahnya Sandar dari futsal Indonesia Tapi sangat sulit Kayak lu tadi bilang Iya Kemungkinan sih Lebih rasionalnya sih Ya itu Si itu kemana Ke siapa Rios Rios ya Rios ke Ke BTS Mungkin si ini Suto yang ke Nasional Itu mungkin sih ya Kalau kalau menurut kita ya Lebih Lebih apa Lebih masuk akal Ya tapi Tapi kita dukung sih Siapapun Siapapun lah Siapapun itu yang penting Nasionalnya ya tidak makin mundur Ya Yang penting berprestasi aja Berprestasi Kita bukan pengen ngomongin yang jelek-jelek gitu Tapi kan karena Emang lagi baik yang jelek ya kita omongin gitu Bagus-bagus kita juga top Top Ya kan Oh iya kabarnya denger-dengar Kita tetep respect lah Denger-denger ada Ada Setelabang Yadi kemana Gue denger-denger ada beberapa orang Mau dateng juga ke Lantur Gitu Lo ada denger kabar juga nggak Ada sih Cuman nggak usah disebut lah Nanti nggak jadi dateng orangnya Oke siap Tapi ya ini Ini mudah-mudahan ya Mudah-mudahan memang Apa yang kita Eh Lakukan ini Podcast ini Apa yang kita juga sampaikan Ini bisa menjadi satu wawasan baru buat Buat masyarakat juga ya Masyarakat futsal Yes Semoga juga bisa selalu apa ya Menanti kehadiran kami nih Ya Karena memang Kami ingin berusaha untuk selalu mengangkat Mengangkat apa yang terjadi di futsal Dan juga membahas setiap Apa Pekan ya Pekan yang ada Ya Mohon maaf kalau bikin gaduh Jadi ya tetap dukung kita juga Support kita Mohon maaf Kalau bikin gaduh Yang pasti Kita emang disini Sebenarnya kalau dari omong kita Kita nggak bikin gaduh dong Mungkin orang yang merasa dong Jadi merasa kita Orang yang gaduh Iya Kan ada tuh komentar Di bawah Waktu itu sempat gue baca Donzol Biang masalah Segala macam Sebetulnya bukan Gue tuh ngomongin masalah Apa adanya Gitu Dan akhirnya Mentrigan orang lain untuk ngomongin masalah itu Nama juga Lantur Lambetura Ya kan Kita kasih nama Lantur bener ya Itu kan gara-gara Gara-gara dulu gue cabut Dari Savin terus kita Ketemu ya Ya kayak gitu lah Tapi ya nggak apa-apa sih Kalau emang pun juga mungkin Pandangan orang-orang yang bersebelah nama kita Menganggap kita ini Mungkin Tidak bagus Tidak apa-apa Terlalu comel ya Hak masing-masing Emang lu yang bayar kita Hak masing-masing Orang kita 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 sudahkan dulu masalah Belum Pelatih timnas Jadi itu ya Dari kita itu Nah yang terakhir ini Lu pikir mudahan gitu Iya Yang enggak lah Yang terakhir Ang Ini dia Ini menarik ya Kita juga udah bahas Ketika pada saat dia direkrut Di putaran kedua Dengan BTS Dan sekarang akhirnya dia Dilepas Dirilis Dan Berbagai-banyak rumor yang masuk Bahwa dia tarkam Dia tidak bagus Etitudenya Dia tidak bagus Etikanya Tidak menjalani program latihan dengan benar Jadi memang lagi sumir ya Tapi kita udah dapat jawabannya Gimana dong Karena kita langsung Menembak kepada sumbernya Gitu Lu dulu dong Nanti ketika lu sudah menyampaikan Atau gue dulu menyampaikan dulu Karena ini kan langsung dari Kan abang yang cet-cetan Oke Oke jadi begini ya Memang saya juga Ketika dapat Apresiat ya Ketika dapat informasi itu Karena saya juga merasa Saya sama Donso juga Ngomongin pada saat Aang direkrut Sama BTS Kita bahas disini Kita banyak mensupport ya Kita banyak mensupport juga Kalau saya lebih banyak mensupport Kalau Donso banyak Banyak tidak mensupportnya Donso ya Sampai Donso akhirnya Di WA sama Aang sendiri Enggak di WA sama Aang tuh Bukan untuk itu Apa itu Di WA sama Aang Dia mau latihan di perbanas Mungkin itu Mau jalan di program BTS Karena itu gak pemain kita juga ya Di perbanas Jadi Kalau saya lebih kepada Positive thinkingnya Bahwa memang Berharap Aang mungkin bisa Ya Merubah lah segala hal Dan juga mungkin juga Dengan aturan ketentuan Yang juga diberikan oleh BTS Yang ada di klausel kontrak Yaitu dia harus menurunkan berat badannya Iya Dan kemarin saya juga Gak mau langsung Kita diskusi sama Donso Tidak mau juga langsung Tiba-tiba langsung Kita ngomong di Dilantur tanpa ada ini ya Iya Tanpa ada bukti-bukti nyata Yang bisa kita dapat Dan akhirnya Saya dapat langsung Ini dari Dari sumber yang Pastinya Sangat dipercaya ya Iya Saya sempat text sama Suto Karena memang dari manajemen BTS Suruh langsung ke Suto Terus saya langsung chat nih Ke Suto nih ya Karena saya dikasih nomor HPnya Saya bilang Good evening coach Hector Sorry to bother you Terus dia bilang Hello Terus saya ngomong lagi nih Karena gue emang gak kenal dia juga ya Mau ngomongnya Tapi dia pasti kenal lo lah Let me introduce myself My name is Van Arza Barat And I'm ex-Fotsal National Captain gitu ya Saya ngomong gitu lah Mungkin ya Mungkin dengan kalimat itu Dia bisa langsung Notice lu siapa gitu Notice dan dia mau untuk Ngobrol Ngobrol gitu ya Terus gue kirim tuh Foto ini Foto pada saat lagi di Yang juara Juara AF AF Terus dia bilang gini It's pleasure to chat with you My honor Bang itu kan Oh I know you Ya bang itu Nah baru saya tanya lah Nih saya tanya kan Coach I have a podcast with Donzol And I just heard that Aang already kicked out from BTS Because Blah 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 Is it correct? Bang itu kan ya Gue mempertanyakan bener nggak itu Karena itu So When BTS sign Aang I already said in my podcast He have to change His Attitude But It's happen now Blah 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 Aang is Is my player also in university So I know him well So disappointed He joined big club like BTS But still never change Belang itu kan Artinya Ini buat lu semua yang bahasa Inggrisnya Capro ya Nggak usah lu pakai ini aja deh Nggak usah dijelasin Don Biar aja mereka berusaha untuk mencari Terus If you give me permission to share this info in my youtube podcast So I will post I will post the headline news About Aang on my podcast Gitu Nah ini jawabannya dia Ya Jadi Karena saya terbuka juga sama Suto Dia akhirnya ngomong gini Ini Ini segment dari Suto ya Dan saya respect sekali dengan Suto Dengan apa yang dia sampaikan Aang is a good boy He is a very nice person Aang itu Anak yang baik Anak yang sangat menyenangkan I don't have problem with him as a person Jadi dia nggak punya masalah Secara personal Secara personal Ya tidak punya masalah He signed here with the condition He will lose weight And he will have professional standard of training Jadi Ketika peneretangan kontrak Itu sudah ada perjanjian klausel Dia harus turunin berat badan Dia harus turunin berat badan Dan dia harus Menjalankan Training latihan yang sesuai standard professional Yes Yang ada di BTS 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 aja BTS mah ini Army Terus After After 2 months He didn't go down In his body weight Nggak turun-turun berat badannya Gue ngomong inggris Gue jelasin Oke Which is itu berarti Kalau nggak latihan berarti itu Which is sangat naksel banget Itu indisciplinar Kalau masalah tidak latihan In BTS We care a lot about our players Di Bintang Timur Surabaya Kita sangat peduli Tentang para pemain kita sendiri And we ask them Full dedication Dan kita juga menginginkan Full dedikasi dari mereka Nah We cannot allow some Someone To act like that Ya kita nggak Kita nggak mengizinkan Seseorang Melakukan hal-hal yang Negatif lah Ya We try to help him With some meetings Kita udah mencoba Membantu dia Dengan beberapa kali pertemuan Individual training Latihan individu And also introducing him With some tutor Inside the group of players Oh Juga ngasih semacam Private training ya Tutor inside the group of players Oke Itu juga seperti Kayak ini ya Mentor Kayak mentor Untuk debunya ke ini ya Apa namanya Ya berbagai macam hal lah ya Terus Psikolog juga mungkin Ya kayak psikolog But unfortunately Nothing change Tapi sayangnya Tidak ada banyak perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Goodman Goodman Amazing potential player Amazing potential player Iya ini Anak yang Orang yang menyenangkan Dan Apa Sangat Potensi lah Potensi sekali lah Amazing itu Bener-bener luar biasa lah Potensial sekali But he couldn't fit Our training standard Iya Bener bang Lu siapa? Gak temen gue Suto jangan jangan Lanjut Lanjut Apa sih pake-pake Kristen Kristen? Enggak Jadi kan gini Kan gue bercanda Ya gue PKI Udah ini dulu lah Iya bagian Ya oke Ya udah Jadi gitu ya Jadi mungkin karena mungkin Tidak sesuai standard Atau juga dedikasinya Sebagai pemain profesional Makanya Aang dirilis Tapi kan juga kan Beberapa juga ada Statement dari Aang juga Yang mungkin berseberangan juga Setiap orang pasti punya Ya Punya self defense lah ya 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 Untuk bisa menyatakan Apa yang terjadi sebenarnya Tapi itu antara Aang dan juga Sama manajemen lah yang tau Jadi kita menyampaikan Apa yang disampaikan Oleh Suto Which is dia mau ngobrol Sama saya tadi Bagus Karena dia juga memberikan Pandangan-pandangan juga Insight dari dia Di Nah ini Ini yang menarik ya Yang saya bisa Sampaikan lagi Dia is nice guy Really nice Even funny Lucu Ya And he could be The best flank Kaki kanan here Oke Jadi dia bisa menjadi Pemain terbaik flank Yang punya kaki kanan Di Indonesia Ya But he cannot control Ya itu tadi Nah terus Ini nih Satu lagi nih He is really talented And he see easily the game Lo tau maksudnya Ya Ini Dia sangat berbakat Dan dia Kalau ngelihat pertandingan tuh Sangat gampang Rasanya dia bisa melakukan Hal yang bisa dilakukan Gitu loh Gitu Is the best You can And you will get friends Jadi artinya ya Yang terbaik lah Kita harus tetap menjaga pertemanan lah Ya betul Seperti gitu Ya Jadi itu yang Yang disampaikan oleh Suto Mungkin nanti ada pandang-pandangnya Dari Donzol Karena mungkin juga ada masukan-masukan Atau juga rumor-rumor dari luar yang beredar Bahkan juga ada yang mengatakan di Di komen kita itu bahwa Dia ketahuan Tarkam lah Iya kan Terus entah apalah gitu kan Tapi ya Ya itu mungkin Apa mungkin yang menjadi Omongan kita pada saat kita Podcast pertama Ang Dini Ternyata memang akhirnya Terbukti ya Donzol Terbukti dan Dia tidak mengenai standar yang diinginkan Gua tuh punya hubungan baik sama Ang Bapaknya tuh pernah main bola bareng gua Iya Dan Bapaknya Fabanyo ya Bukan Fabanyo gak tahu Iya keluarganya Fabanyo Iya Abangnya Fabanyo Jadi gini Kalau buat bakat luar biasa Bahkan waktu zaman di The Kings itu kalau gak salah Kensuke mau ngambil Kalau gak salah ya Di satu sisi gini Ini anak Sebetulnya balik lagi ke lingkungan Lingkungannya itu memang memudahkan dia untuk mendapatkan hal-hal yang Yang katakanlah Apa ya Bisa dibilang Dekat dengan hal-hal negatif lah Kayak begadang Kayak apapun Dulu waktu di The Kings gue inget banget Tiba-tiba dia instastory setengah 2 Cuma lagi Lagi nongkrong doang Setengah 2 malam Setengah 2 malam Ijin-ijin latihan juga ya Iya ijin-ijin latihan juga Udah pasti lah itu Gitu Dan sebetulnya kan klub-klub yang memang Akhirnya dia 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 apa ya Dia ada kan Kayak kosmo Itu pun memberikan toleransi-toleransi lah gitu Lalu kayak Halus Jekato itu jelas butuh dia lah Bahkan kabarnya itu kalau nggak salah Kepindahan Aang ke Dari halus ke BTS itu ada transfer bang Wow Kalau nggak salah dengan angka Kalau nggak salah ya 50 juta Oke Ya kalau nggak salah Makin kalau gue salah Mungkin informan gue nggak bagus-bagus banget Tapi di satu sisi Yang gue kecewa Adalah gini Ternyata gue bener Ternyata gue bener Ternyata Aang nggak membuat opini gue salah Pada saat Attitude yang dianggap oleh Bintang Timur Surabaya Attitudenya Tidak Tidak apa tidak Apa yang namanya Tidak bisa dijaga lah gitu Terkait dengan indisipliner tadi Memang indisipliner ini masih 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 seru nih Nih Masih apa masih Tadi lo bilang apa Sumir Masih kayak bola liar lah Iya Tapi menariknya gini Eh Ada beberapa latihan yang tadi skip ya Training skip gitu Nah memang gini Skip itu artinya sama lah Tidak datang latihan lah Iya Atau tidak melakukan Tidak datang latihan Oke Ada momentum Kabarnya Pada saat ada latihan pagi Aang tidak berangkat ke lapangan pertandingan Padahal itu di MES Gitu Itu pertama Itu satu Itu kedua Ada juga momentum dimana Pada saat Aang tidak mengikuti sebuah pertandingan Semua pemain yang tidak ikuti pertandingan Ada di lapangan Itu ya Itu harus latihan Oh Latihan Latihan tersendiri Hmm Dan itu tidak dilakukan kabarnya katanya gitu Atau dilakukan dengan terlambat lah segala macam Tapi Kita kan yang namanya ada aksi ada Ada aksi ada reaksi Kenapa Aang Bereaksi seperti itu Kenapa ada ini lah Ada asap ada api lah gitu Ada Kenapa ada asap karena ada api Kenapa Aang berlaku seperti itu Kenapa Aang yang 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 mendapatkan sempatan Sampai gaji dua digit di Di sana Kenapa enggak Enggak memanfaatkan itu Karena karirnya bisa aja bagus Hmm Bisa aja Jadi pemain timnas Seperti itu Hmm Kenapa Aang tidak Tapi gosipnya lu ngomong sama gue Ditarik ke situ Karena lu juga dapat Janji iming-iming masuk ke timnas Ya Tapi kan siapa yang bisa ngeja Maksudnya kan Tapi itu bener Gosip yang lu ngomong itu Iya Gosipnya seperti itu Ada yang menyampaikan itu Tapi di satu sisi Ya ini kan bisa benar bisa salah ya Gue bukan boong Gue bukan liar Gue Tekankan Gue mendapatkan informasi Nah Di satu sisi Di satu sisi menurut gua Aang mungkin kecewa Dengan apa yang tidak 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 di relasi yang dijanjikan Hmm Kabarnya juga Hmm Waktu itu Ternyata ada klausul kontrak dimana Aang tidak bisa bermain jika melawan halus Gitu ya Kabarnya di kontrak tersebut Kabarnya Hmm Tapi kita enggak tahu Dan akhirnya Aang Enggak main lawan sada kata Dan enggak main lawan halus juga Dan itu mungkin momentum yang memang Aang akhirnya tidak bisa bermain kan Hmm Dan bahkan kesini-sininya juga Akhirnya enggak main sama sekali Dan membuat Membuat Situasinya Berubah Dan Terjadilah Kemencatan Hmm Buat gua Buat gua Bukan soal nyari siapa yang salah siapa yang benar sekarang Hmm Tapi kan kembali lagi Kalau buat gua Ini tentu pelajaran Buat semuanya bang Iya Semua pemain juga ya Gua bilang Tetep akan ada yang kontrak Aang Kenapa Karena pemain ini berlian Tinggal bagaimana Win-win solution Apa yang mungkin Aang Permintaan Aang Atau yang ingin dikabulkan Selama masih dalam koridor teknis Itu bisa aja terakomodir Hmm Kan kita tahu nih Aang mainnya gimana nih Kayak Arab kan zaman dulu kan Bener gak Nyeret-nyeret dari bawah Dan 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 Lu majuan 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 Tiba-tiba dia passing dan dia bergerakan luar biasa Gue bilang Gue bilang nih Aang itu One of the best Player Indonesia Saya sama Gue juga sebut kayak Gue pernah ngomong dia pas kita juara Iya Lima Iya Kalau dia bisa menjaga dia punya kualitas Dan juga dia bisa turunkan Dia punya badan sedikit dan dia jaga attitude Gue yakin dia timnas Itu dia Gue mengatakan seperti ini Karena gue terbiasa Menghandle pemain-pemain yang dari usia muda Jadi gue tahu Tapi gue pribadi gue gak pernah secara personal Gue mengatakan bahwa Kok gue gak suka Enggak 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 Gue tetap ngobrol kok Gue tetap chat-chatan sama dia segala macem Nah ini yang mungkin bisa Bisa menjadi gambaran Tapi Sekali lagi Gue dapet informasi itu bisa benar bisa salah Bukan gue berpikir untuk berbohong Atau kayak gimana Jadi jangan bilang gue bohong Yang menarik adalah Ya Tentunya bagaimana seorang Aang Mau berangkat ke BTS Meninggalkan Zona nyamannya halus Dihalus Tentu Tentu itu juga pasti Banyak pertimbangan-pertimbangan Tentunya itu Ya itu Kurang lebih Kalau dari gue Tapi Ini bagus Dulu ada membuka komunikasi sama Hektor juga bagus Siapa tahu Suatu saat-suatu Hektor mau kesini Iya nih Gue terusin ya Gue terusin pembicaraan saya sama Hektor Iyo Nah ini dia Mana ya Udah tuh Terakhir tuh Terima kasih banyak Oh yang University Bukan Udah mau habis nih bang Udah 28 juga Nih 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 By the way If you have If you have a match On Jakarta Maybe If you have time And please To come as I invite you To my podcast To talk about your career And what do you think About Indonesian futsal In the future bang Eh Of course Dia akan datang Gitu Yes Of course Oh berarti lo yang ajak ya Ya saya Ya nggak mungkin dia mau datang lah Gak siapa tahu Gak siapa tahu Eh gue mau dong ke Lantur Kan kemarin juga Orang-orang yang lain juga Kayak gitu Jadi Tapi lo mau gak nih Mau lihat gak nih Apa komentar dari Aang nih Mau dong Nah biar Biar seimbang Biar balance Jadi teman-teman Tuh hebatnya Lantur tuh Gox Emang Venerbah Barat Gak ini cuma nanya doang semalam Karena saya juga merasa perduli ya Aang itu pemain bagus Ya saya juga pengen dia juga menjadi orang yang Gak bisa penamanya ya Karena dia Ganti-ganti nomor Gak jelas Gak jelas Aang nih Nomornya beda-beda mulu Kalau lagi mau Oke Nggak usah di translate ya Gak usah Ang Kenapa lu dicoret Tarkam ya Bukan bang Soal izin nikah bang Masa soal izin nikah terus dicoret Bohong banget lu Gak bisa lama-lama izinnya Soalnya saya belum urus izinnya bang Masuk 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 Nah terus gitu Banyak yang bilang lu ketawan Tarkam Hehehe Gitu kan Terus dia ketawa Enggak Jangan bohong Ang Jangan bohong Ang Gitu kan Jadi abis dari Lampung libur tiga hari Senin Selasa Rabu Ini yang di Lampungnya Gak main ya Metro Kamis Jumat Sabtunya latihan Saya gak ikut Saya gak ikut Ngurus nikah Karena ngurus nikah Yang tiga hari Gitu gak latihan Kan dari awal Saya bilang di Youtube Lamtur juga Kalau lu harus perbaiki masalah itu Tapi Ini udah kelihatan Ada indikator Tenang pih tenang Tenang pih Makan nih makan dulu Kalo ada Udah 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 Nggak tau saya Off lagi bang Kecewa banget bang Saya disitu Gitu loh Terus mana ada staff pelatihan bilang Lu disiapin buat di Lampung Tapi gak main sama sekali Lu belum pernah masuk line up Ya selama di BTS Belum bang Di Pontianak Off dua kali Empat kali Masa empat kali Terus ada salah satu staff pelatihan Disiapin buat di Lampung Ya terus tambah lagi Lala Lala Terus Ya intinya dia kecewa berat Karena gak dikasih Kesempatan main Terus bangin nih Jelas berarti lu bersikap Karena Lu 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 bersikap Karena tidak masuk line up Saya gak ngapa ngapain bang Masa bohong sih Minta foto bukti nikah Saya bilang emang awalnya selasa Cuman Datanya belum lengkap Terus bolak balik lagi Jadinya Jumat Keburu udah dicoret duluan Dia bilang gitu Jadi Itu pemilihan dari Aang ya Karena dia bilang Dia memang dalam proses Mengurus pernikahannya Jadi dia makanya tidak Ada di Waktu latihan yang tiga hari itu Seperti itu Sip Ya apapun itulah ya Angnya setiap orang mungkin punya Punya hak untuk Bela diri ya Untuk menjawab segala Tuduhan Tuduhan-tuduhan yang mungkin Menurut lu gak benar Tapi Apapun itu Kita tetap mendukung Ya Mudah-mudahan juga lu Tetap berkarir dengan baik Kedepannya Betul Jadi ini Setiap apa yang terjadi Jadikan pelajaran Jadikan pelajaran untuk Perbaikan lebih baik Kedepannya Itu aja Ya Apa yang juga Lu sudah pernah rasakan Berlatih di BTS Dilatih oleh Pelati-pelati top Mungkin ini pelatih pertama kali Pelatih asing Mengingat dia ya Enggak sih pernah Siapa lagi Yola kan juga itu Asing Keluarganya asing Yang Jadi udah dapat materi latihan Profesionalisme Klub Manajemen tim Dan juga pelatihnya Di BTS Harusnya itu menjadi pelajaran Experience buat lu sendiri Ya Langka loh Yang hal seperti gitu loh Ya kan sangat langka Jadinya harus Emang lu harus jaga Semua banyak pemain yang pengen disana Ya harus jaga dengan baik lah Apapun itu ya Jadi mudah-mudahan Ini bisa menjadi pelajaran hidup Yang terbaik buat lu Buat BTS juga Keep going on Ya Dengan apa yang sudah dilakukan Dengan masalah-masalah Ketegasan profesionalisme Sebagai klub yang saat ini Memang lagi Lagi Bagus-bagusnya Ya Jadi mudah-mudahan tetap Berjalan di koridor yang semestinya lah Sebagai klub pro Yes Gitu Oke Luar biasa Luar biasa Luar biasa nih Mudah-mudahan nanti kedepannya juga Kita sih gak berharap Adanya isu-isu kayak kayak begini Yang harus kita angkat ya Tapi kalau ada itu lebih bagus lagi Hahaha Itu hal yang menarik untuk dibahas Ya Abis orang pernah nanya juga ke kita kan Iya kan Dilemparnya ke kita terus soalnya Jadi emang Jawa moral bagi kita untuk ngomongin Iya kita juga harus menyampaikan itu Karena kita mungkin dari insight kita berdua Mungkin bisa Bisa diterima juga buat masyarakat futsal Yes That's it That's it Untuk hari ini Mantap Mudah-mudahan nanti kedepannya Kita bisa lebih baik lagi Oh kita udah baik bang Udah baik Hahaha Ya gitu Thanks Buat kutsuto juga yang sudah memberikan insight Makasih kutsuto Sudah memberikan Thank you so much coach Clarification Yeah We hope you can Join with us here Yeah In here We also can speak English With Donzo Yeah And maybe we We also Like to challenge you To speak Indonesia Because if you Going to be a coach For a national team Yeah You must speak Indonesia Indonesia And you sing Indonesia Raya Hahaha Ya Jangan kayak yang Ada dulu Yang tidak bisa Yang Indonesia Raya Yang Belanda Oke Vick Herman Oh itu Vick Herman Maksudnya yang Belanda Oh Oke Oke Jangan lupa subscribe YouTube channel Venertual Barat Like, Comment, Share juga Jangan lupa follow Instagram At Venertual Barat Official Dan jangan lupa juga Follow Instagram Coach At Donzo At Donzo At Donzo Gila 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 Panas Tielle Lupa Teh T T Jangan lupa